Selamat datang di channel saya teman-teman, channel memasak namun lebih fokus dengan masakan menado. Masakan kita kali ini adalah sayur ganemo garo ayam. Sayur ganemo itu sendiri berarti daun melinjau teman-teman, sedangkan kata garo itu arti dasarnya adalah garuk. Tapi dalam konteks ini berarti garung-garuk wajan alias tumis. Tidak ada budaya masyarakat yang melatar belakangnya menu ini, jadi enggak ada cerita awalnya. Dan mari kita langsung mulai memasak. Ya teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Sayur garo ganemo ayam. So pasti bahan utamanya ada di sayur ganemo dan ayam. Ini sayur ganemo-nya, daun melinjau. Sudah saya proses ya teman-teman. Ini yang masih gelondongannya. Kemudian sudah saya rebus ya teman-teman. Soal direbus duluan itu tergantung selera masing-masing. Ada juga yang tidak merebus duluan, terserah Anda. Kemudian ini ayam ya teman-teman ya. Ini ayam yang masih gelondongan, saya pakai paha atas. Kemudian ini sudah saya bubuk. Saya sudah bakar tanpa bubuk ya teman-teman ya. Nah ini sampai kulitnya agak merah, tapi gak perlu sampai matang sempurna ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini kan masih ada merah-merahnya. Kemudian teman-teman, ini baru saya marinasi dengan air perasan jeruk. Pakai tangan aja ya, nanti juga saya cuci. Ini ya, biji jeruknya. Dan garam. Diamin minimal 15 menit. Kemudian kita masuk ke bumbu halus. Ini dulu grup 1. Ini adalah bawang dan jahe. Bawang merah ya teman-teman, ini. Yang belum dihaluskan. Kemudian yang ini, cabai hijau. Disarankan pakai cabai hijau teman-teman ya. Tapi kalau gak ada, pakai cabai merah juga gak apa-apa. Kalau tidak suka pedas, bisa pakai cabai keriting. Tetapi untuk infonya, bagi orang menado yang lidahnya masih kawan-kawan banget teman-teman. Kurang begitu serak dengan yang namanya cabai keriting. Karena itu kan ada rasa manisnya. Tapi terserah teman-teman. Kemudian ini, daun bawang. Ini daun bawang bagian bawahnya ya teman-teman. Ini yang daun bawang masih gelondongan. Dan ini yang saya pisahin dengan bagian hijau-nya teman-teman ya. Kini daun yang bagian putihnya kita gabungkan dengan ini. Dan kemudian ini dia. Bumbu iris-iris terdiri dari ini dia yang masih gelondongannya. Disitu ada daun jeruk, ada daun pandan, ada daun kunyit, dan serai. Daun kunyitnya ini termasuk kurang ya teman-teman. Dapatnya cuma segitu soalnya. Bisa ditambahin setengah dari itu juga sampai dua kali lipat dari itu juga bisa. Untuk daun jeruk, saya memang penggemar daun jeruk teman-teman ya. Namun bagi teman-teman jika merasa daun jeruk ini terlalu banyak, bisa dikurangin dua atau tiga lembar ya teman-teman. Kemudian ini sudah saya rajang-rajang. Ini daun jeruknya, ini daun pandannya, ini serainya, daun kunyitnya. Kemudian ini, kemangi. Kemangi ini sudah saya campur dengan daun bawang yang bagian hijaunya. Oke teman-teman, itu aja dulu bumbu-bumbunya dan sekarang kita mulai memasak. Nah, tumis bumbu halus. Yang ini dulu ya, yang bawang dan jahe. Tumis sampai bau haris. Ketika harumnya keluar, masukin cabai. Cabai agak kering, kita masukin daun bawang. Bumbu iris-iris. Kemangi, dan daun bawang bagian hija. Ketika sudah harum dan layu, ini nggak usah sampai layu banget ya si kemangi ini. Daun bawang, ayam. Daun ganeng. Kita masak dulu sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Jangan masukin air dulu. Garam. Mau masukin penyedap, silakan. Ayamnya merah-merahnya udah nggak ada ya. Kita sekarang masukin air. Ya, kira-kirain lah. Kurang sedikit lagi. Tutup dan biarkan sampai mati. Buka tutupnya, menjelang masakan kering. Biarkan dia kering. Cek rasa yang jelang atas. Sudah pas. Sudah cukup kering ya teman-teman. Matikan kompor. Angkat. Wanginya sampai ke hati teman-teman. Ini dia teman-teman. Wih. Sedap. Mari kita icip. Sedap teman-teman. Ini dia teman-teman saya deketin. Nah, bagi rekan-rekan kawan nua yang jauh dirantau. Kalau kangen dengan kampung halaman. Yuk masak ini. Lumayan untuk pengobat kangen. Tanah Minahasa. Bah. Ah. Ayah. Amin. Terima kasih.